Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Kembali lagi di channel Diari Hijra TV Perempuan asal Selandia baru bernama Aisyah Memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 1999 Sebelum masuk Islam, perjalanan spiritualnya cukup panjang Bahkan dirinya merupakan seorang anak dari biarawati yang sangat taat terhadap kepercayaannya Suatu hari, Aisyah merasakan hal yang membuatnya menjadi resah Pertanyaan tentang kehidupan, pertanyaan tentang agama makin mencuat dalam benaknya Setelah pulang berpesta dengan teman-temannya Bahkan sampai mabuk Aisyah mulai merasakan adanya kekosongan pada dirinya Perjalanan spiritualnya dimulai saat ia bertemu dengan temannya di pesta dansa Setelah itu, Aisyah dan temannya tersebut minum kopi bersama Dan ternyata temannya itu adalah seorang muslim Lalu keduanya berbincang tentang agama Setelah berdiskusi cukup panjang dengan teman muslimnya itu Aisyah langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang Islam Selama mempelajari Islam, banyak hal yang ia rasakan Termasuk jawaban-jawaban seputar kehidupan yang selama ini ia cari Islam itu selalu punya jawaban ujarnya Selama berbulan-bulan, Aisyah mencari tahu tentang Islam Akhirnya ia memutuskan menjadi mu'alaf Dirinya juga dibimbing membaca dua kalimat syahadat Itu adalah sekeping kedamaian yang diberikan kepada saya Yang membuat saya amat beruntung mendapatkan hidayah Saya merasa mendapatkan sesuatu yang berharga tuturnya Ibunya mengetahui bahwa anaknya masuk Islam Padahal sebelumnya Aisyah termasuk dikenal sebagai anak yang taat kepada percayaannya dahulu Karena telah ditanamkan sejak kecil kepada dirinya Aisyah mengatakan butuh setidaknya 15 tahun agar ibunya berbicara lagi kepadanya Ibunya sangat kecewa karena putrinya itu memutuskan menjadi seorang muslimah Namun, perlahan ibunya mau menerima Aisyah lagi Selama 15 tahun, dia selalu memperlakukan ibu dan orang-orang di sekitarnya dengan baik Untuk menunjukkan bahwa Islam bukan agama buruk Padahal ibunya juga selalu memberikan pilihan Lebih menyayangi orang tua Atau tetap memilih Islam Tapi dijauhi keluarga Aisyah pun menjelaskan kepada ibunya Bahwa Nabi Muhammad SAW Selalu mengajarkan tetap berbakti kepada orang tua Khususnya ibu Dalam sebuah riwayat dijelaskan Sebutan ibu sebanyak tiga kali Sementara sosok ayah hanya disebut satu kali Islam itu tuntutan hidup Tuntunan iman Mengatur semua aspek terangnya Terima kasih telah menyaksikan tayangan Channel Diari Hijrah TV Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!